Kasus Unlawful Killing terhadap 6 orang anggota FPI kini tengah memasuki babak baru. Penyebabnya, Mabes Polri baru saja mengumumkan, bahwa 1 dari 3 terlapor tindakan pembunuhan di luar hukum yang bernama Elwira Priyadi Zendrato meninggal dunia karena kecelakaan. Namun, ada beberapa keganjilan dalam pernyataan itu yang menjadikannya misteri. Berikut ini merupakan 5 jejak misteri kasus terlapor Unlawful Killing itu yang telah dimuat Koran Tempo edisi Sabtu pagi. 1. Tewas karena kecelakaan pada Januari 2021 Dalam konferensi pers di Gedung Humas Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, menyebutkan polisi yang meninggal itu bernama Elwira Priyadi Zendrato. Ia mengklaim Elwira wafat akibat kecelakaan tunggal di Jalan Bukit Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada 3 Januari 2021. Untuk meyakinkan, Rusdi memperlihatkan akta kematian milik Elwira. Ia diketahui tewas sehari setelah kecelakaan. Namun, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Rifanli Anandar, menyebutkan fakta meninggalnya Elwira tak lazim. Adanya jeda yang lama antara pengumuman Elwira meninggal dan peristiwa kecelakaan tunggal semakin membuat janggal. Apalagi Elwira berstatus sebagai terlapor atas perkara yang masih dalam penyidikan. Upaya untuk membongkar peristiwa yang terjadi juga tidak bisa berhenti, kata Rifanli. 2. Nama polisi tewas tak ada di daftar nama terlapor Unlawful Killing Sebelumnya, sumber Tempo menyebutkan ada 3 nama polisi terlapor, tapi tak ada nama Elwira. Mereka adalah Brigadir 1 Fikri Ramadhan Tawainela, Brigadir Kepala Faisal Khasbi Alamca, dan Brigadir Kepala Adi Ismanto. Maka munculnya nama Elwira sebagai nama terlapor cukup mengagetkan karena tak ada di dalam daftar. Apalagi peristiwa kecelakaan tunggal itu sudah terjadi pada awal Januari lalu, dan baru sekarang diumumkan, kata dia. 3. Komandan pasukan diduga dilindungi pejabat tinggi Sumber Tempo mengungkapkan komandan yang memimpin operasi pengejaran Habib Rizik, dan pengawalnya pada saat itu adalah Kepala Subdirektorat Treserse Mobil Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Handik Zusem. Dengan jabatan itu, maka otomatis membuatnya bertanggung jawab atas pembunuhan anggota Laskar FPI itu. Sumber tersebut mengatakan tak tersentuhnya Handik menguatkan informasi yang beredar di kalangan kepolisian, bahwa lulusan Akademi Kepolisian pada 2003 ini mendapat perlindungan dari pejabat tinggi. 4. Penyidikan Unlawful Killing dinilai kontras tak transparan Menurut catatan kontras, baris krim Polri terkesan tak transparan dalam menyidik perkara ini. Salah satunya potensi menutupi keterlibatan atasan atau aktor kunci lain dalam peristiwa ini. Seperti kasus lain, hanya berhenti pada aktor lapangan. Itu pun biasanya berhenti pada mekanisme etik semata, kata Rifanli. Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, mengatakan, Selain Polri, Komnas HAM punya peran penting mengungkap kebenaran fakta meninggalnya salah satu terlapor kasus ini. Sebab, sebelum baris krim lakukan penyidikan, Komnas HAM sudah menginvestigasi kematian 16 KFP itu.